Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys di Lavi Channel Kita masih masuk di segmen Satu hari satu hadis Kita masih bahas tentang Sohi al-Bukhari Di nomor hadis 5.965 Hadisnya tentang Kekayaan hati An-Abi Hurairah An-Nabiya S.A.W Dari Abu Hurairah Dari Nabi S.A.W Beliau bersabda Bukanlah kekayaan itu Karena banyaknya harta Akan tetapi Kekayaan itu adalah Kekayaan hati Pesan hadis ini Yang pertama Kekayaan bukanlah diukur Dengan jumlah harta Namun dilihat dari Kekayaan hati Yang kedua Perkayalah hati Anda dengan senang tiasa Mengingat Allah Bersyukur Dan beramal baik Lillahi ta'ala Maka luar biasa Dari bunyi hadis ini Bahwa sesungguhnya Orang yang Kaya itu Bukanlah orang yang Mempunyai banyak Harta Namun Kekayaan itu Adalah kekayaan Yang Hakiki Yaitu Kekayaan yang ada Di dalam Hati Bagaimana sih caranya Agar kita mempunyai Seseorang Atau makhluk Atau hamba Allah Yang benar-benar Mempunyai kekayaan Hati Rasulullah Sudah mencontohkan Kepada kita semua Bahwa Rasulullah Orang Hamba Allah Yang paling Kaya hatinya Betapa tidak Kaya hatinya Beliau diludahi Beliau tidak Membalas Beliau tersenyum Beliau dilempari kotoran Beliau tidak Membalas Beliau tersenyum Bahkan Ketika Ada seseorang Mencari Rasulullah pun Ditanya Yang mana Si Rasulullah Para sahabat Menjawab Kamu pergilah Ke majelis sana Di sana Carilah Orang yang Paling banyak Senyumnya Makanya Dari beberapa Riwayat hadis ini Yang paling utama Adalah Kita mencontoh dulu Akhlak dan perilaku Rasulullah Terutama Dalam senyumnya Bahkan Rasulullah Para sahabat Meriwayatkan Salah satu hadis Tidaklah Rasulullah Tersenyum Melahinkan Sampai kelihatan Gigi gerahamnya Dan itulah Senyum yang Ikhlas yang Rasulullah Ajarkan Makanya Disebut Namanya Senyum Ramah Jadi Senyum ramah Itu Senyum yang Ikhlas dari hati Sampai kelihatan Gigi gerahamnya Jadi Kalau belum Kelihatan Gigi gerahamnya Belum Senyum ramah Belum Dibarangi Dengan Sikap Tawadunya Beliau Belum Dibarangi Dengan Sikap Merendahnya Beliau Belum Dibarangi Dengan Akhlak-akhlak Yang Beliau Praktikan Kepada 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 Semua Makanya Kalau kita Ingin Mempunyai Kekayaan Hati Lakukanlah Sikap-sikap Yang Sering Rasulullah Ajarkan Kepada Kita Semua Kita Melewati Saudara Kita Yang duduk Jangan Sampai Kita Melewat Tanpa Bilang Permisi Tanpa Merendahkan Badan Kita Karena Apa Dengan Belajar Seperti Itu Hati Kita Akan Semakin Tumbuh 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 Sehingga Semakin Kayalah Hati Kita Dengan Ketawaduan Kepada Sesama Mahluknya Allah Bukankah Di Solat Juga Kita Diajarkan Ruku Untuk Merendah Kepada Allah Sekaligus Juga Kita Diajarkan Sujud Untuk Makin Merendah Lagi Di Hadapan Allah Bahkan Bukan Lagi Merendah Ketika Kita Sujud Di Hadapan Allah Tapi Allah Hinakan Kita Kok Bisa Bilang Seperti Itu Lihatlah Kepala Kita Dan Dengan Bempernya Orang Di Depan Kita Mana Lebih Tinggi Lebih Tinggikah Bempernya Orang Di Depan Kita Atau Kepala Kita Makanya Saudaraku Semua Mudah Mudahan Dengan Kita Mempelajari Sikap-sikap Yang Rasulullah Sampaikan Kepada Kita Dan Sikap-sikap Rasulullah Yang sering Ajarkan Kepada Kita Kita Bisa Mengamalkannya Jadi Jangan Jadi Patokan Oh Beliau Kan Rasul Saya Bukan Tapi Allah Menciptakannya Beliau Adalah Manusia Bukan Malaikat Tentunya Sifat-sifat Manusia Yang Ada Pada Beliau Pasti Melekat Juga Pada Diri Kita Yang Membuat Kita Tidak Sanggup Itu Karena Rasa Ego Yang Ada Pada Diri Kita Makanya Hilangkan Rasa Ego Pada Diri Kita Bagaimana Caranya Kita Minimal Dengan Senyum Ramah Yang Rasulullah Ajarkan Kita Bisa Praktikan Perlahan-lahan Kita Lanjut Dengan Ketawaduan Beliau Perlahan-lahan Kita Lanjut Dengan Sikap Merendahnya Beliau Bahkan Syukur-syukur Kita Bisa Mencontoh Kalau Diludahi Oleh Orang Kita Bisa Tersenyum Dan Memaafkan Orang Itu Bukankah Rasulullah Telah Mencontohkan Kita Seperti Itu Kenapa Kita Bisa Marah Ketika Diludahi Orang Karena Rasa Ego Kita Yang Kita Munculkan Merasa Kita Beribawa Merasa Diri Kita Paling Sempurna Merasa Harga Diri Diinjak Injak Padahal Kalau Dibandingkan Kita Dengan Rasulullah Lebih Mulia Siapa Jadi Mudah-mudahan Dengan Kita Menghilangkan Rasa Ego Kita Hilanglah Kemiskinan Hati Kita Makanya Kalau Kau Mau Kaya Rendahkan Hati Maka Kekayaan Akan Hati Ini Akan Terus Meningkat Turunkan Ego Kita Hilangkan Ego Kita Maka Kekayaan Hati Akan Meningkat Makanya Kata Rasulullah Mudah-mudahan Dengan Kita Memperkaya Hati Itu Lebih Mulia Daripada Kita Kaya Harta Mudah-mudahan Kita Memohon Kepada Allah Untuk Bisa Mencontoh Perilaku Dan Sikapnya Rasulullah Yang Telah Rasulullah Praktikan Dan Rasulullah Ajarkan Kepada Kita Semua Minimal Ada Satu Aja Yang Kita Terapkan Apa Itu Senyum Ramahnya Beliau Senyum Yang Ikhlas Dari Hati Sampai Kelihatan Gigi Geraham Syukur-syukur Kita Melanjut Kepada Sikap-sikap Beliau Yang Lainnya Sehingga Kita Bisa Konsisten Dan Bisa Untuk Terus Menjalankan Sikap Dan Akhlak Mulia Sehingga Timbulah Rasa Kekayaan Dalam Hati Kita Di Hadapan Allah Bukan Di Jadi Mungkin Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Wabillahi Topik Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah